Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny kita akan sekarang kita akan melanjutkan dari siri tutorial animasi arsitektural ini dengan membuat melanjutkan membuat bagian atap dari aplikasi boh ini Oke jadi tanpa panjang lebar lagi kita akan lanjutkan Nah jadi saya akan membuatnya dengan menggunakan objek primitif tentunya ke bus ya klik polygon cube dan dia akan muncul di sini second way untuk move tool saya pindahkan ke atas dan saya lihatnya dari tampak depan dulu deh oke dan saya akan kecilin mungkin 0,06 cm kemudian skill Z nya 0,12 cm saya gedein dulu saya panjangin ke atas sementara kemudian saya taruh sini ujungan sini dan saya akan tekan D untuk memindahkan pivotnya ke sini jadi lebih mudah kita membuat kemiringannya saya tahan V dan saya klik tengah disini saya geser sedikit mau setik nah kemudian setkan D lagi dan saya rotate ke arah sumber Z minus 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 ya min 55 biar pas minus ya min 55 oke 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 kemudian kita akan panjangin kemudian 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 eh ya ini banyak berkurang kecilin lagi nah nah 0,08 saya akan duplicate ini sekarang saya akan buat yang bagian ujung dulu kemudian W kemudian ctrl D saya pindahkan ke ujung sini dan saya rotate nah ini rotasi saya masih di objek ya orientasinya ke objek kalau perspektif nah kalau objek yang miring apa namanya indikator untuk rotation nya juga diikuti miring nah kalau kita mau dia tekan lurus sama dengan world axis itu kita mesti double-click disini di toolsnya rotation kalau saya dekatin nah ini yang kita ganti nih objeknya menjadi world oke jadi teman-teman bisa lihat disini musumnya saya matikan dulu tak ada disakus teman-teman bisa lihat disini bahwa dia sudah mendatar sekarang nah jadi saya lihat dari tampak atas itu saya akan rotate dan saya rotate nah ini karena dia di world axis ininya jadi kalau kita rotate ke Y itu nggak hanya Y yang berputar ya semua axis kena nih nah sementara saya akan panjangin panjangin dulu nah seperti yang teman-teman lihat disini kemiringannya juga nggak pas jadinya ini saya mesti lihat dari frontview juga dan saya balikkan dan orientasinya ke objek lagi oke jadi sekarang kita bisa sejajarin nah seperti itu nah sekarang saya lihat dari topview nah ini saya akan duplicate 2 kali lagi ini ini ctrl D nah cuman bedanya disini saya akan mainnya di vertex vertex nya akan saya block saya akan bawa kesini oke kemudian ctrl D lagi vertex nya saya block saya bawa kesini nah seperti itu dan keempat dari balok rangka ini kita bisa block ya kemudian kita group dan ini tinggal di mirror kesebelah daripada kita buat lagi kan nah ini kita bisa ctrl D dan ini ke belakangnya sumbu Z nih bisa teman-teman lihat disini di bawahnya ada aksisnya gitu kalau dia ke sini berarti yang warna biru berarti itu Z oke jadi skill Z nya saya jadikan min 1 oke nah disini ada double nih yang di tengah ini kita delete aja nah kedua group ini sekarang saya block kemudian saya tekan ctrl G lagi jadi ini saya namakan rangka tab dan nah rangka tab ini saya akan ctrl D dan rotation rotate Y nya ini saya zoom ke channel box saya cari rotate Y saya jadikan 90 derajat oke nah disini ada double kalau teman-teman lihat disini ada double nah ini kita delete bisa nah kemudian langkah tab 1 itu saya ada ctrl D lagi duplicate lagi duplicate lagi nah disini rotate Y nya kita tambahin jadi 180 jadi loncatnya pada 90 derajat kita duplicate lagi ini saya matikan aja ya nah jadi kan udah tahu nah ini ctrl D dan 180 tambah 90 berarti 270 nah ini ada double nah ini ada double jadi ini kita delete so jadi kalau kita lihat dari perspektif rangka tab dari gazebo kita udah jadi sebenarnya disini ada kayak balok-balok lagi balok rank nya cuman saya gak tambahin karena biar gak terlalu rame juga dan palingnya juga kalau di dari bawah ini juga gak terlalu keliatan jadi gak usah sekarang kita akan buat penutupnya nah untuk penutup bentengnya ini kita ada dua option jadi entah itu teman-teman bisa modeling bentengnya satu-satu kemudian di duplicate itu bisa bisa banget tapi pastinya akan memakan waktu dan cara yang paling mudah adalah menggunakan tekstur nanti oke jadi di lumion itu juga sudah ada disediakan tekstur genteng yang cukup variatif jadi mau gentengnya kayak gimana ada eh disini saya akan pakai cara yang mudah itu dulu cuman untuk menggunakan cara mudah itu juga ada beberapa trik juga sih ya musti teman-teman ketahui nah tapi itu nanti eh pertama kita akan buat dulu penutupnya itu seperti biasa kita buat pakai kubus kubus dana in saya namakan tab cover and then yang kubus ini kita akan delete version dibawah nah kemudian kita klik kanan kita ambil text nya yang di atas kita blok kita tekan R untuk skill kita skill seperti ini kemudian yang dibawah ini kita blok kita lihatnya dari tampak depan aja deh biar lebih jelas ini kita gedein kita bawa ke bawah ini ini udah sekali ini ini saya akan snap di garis titik ini jadi saya tahan V kemudian saya klik tengah disini ini dia akan snap di garis yang teratas dari rangka baloknya ini saya akan kecilin ini saya kecilin tapi jangan sampai ada yang overlap disini ya jadi sejarah dikit gap juga gak apa-apa mungkin kalau mau di atasin dikit nah no risk nah kita lihat dari perspektif lagi dan saya matikan X-ray nya untuk melihat apakah ada bagian yang overlap atau tidak oke nah jadi kelas disini udah jadi cuman ada satu hal yang mesti di perhatikan apabila kita nanti workflow nya ke terparti software seperti lumion nah lumion hanya bisa membaca satu sisi dari polygon ini nah jadi sisi yang lain itu tidak akan terbaca alias bolong ya jadi polygon itu sama kayak mata uang ya jadi satu sisinya itu dia punya dua side gitu jadi kayak uang kan gambarnya beda-beda tuh jadi satu sisi gambarnya orang sebelahnya ada gambar bangunan kayak gitu kan nah ini juga sama jadi polygon itu punya si positif dan negatifnya plus dan minus hanya plus yang bisa dibaca oleh lumion jadi kalau mau ngeceknya yang mana apa namanya istilahnya normal face normal kalau di 3D jadi di mana normalnya menghadap keluar itu yang akan dibaca oleh lumion untuk ngeceknya itu ada di sini di display saya zoom biar kelihatan lebih jelas di display kemudian kemudian ya cari disini ada namanya face normal nah ini saya buatin shortcut deh shift control kemudian saya klik nah itu fn itu bisa dilihat di sini ada sisi yang ada kayak garis ijau gini ada bulunya yang bawahnya nggak ada jadi face normalnya yang positif adalah yang ini yang di luar jadi ini aja yang ke render nanti di lumion begitu kita kameranya kita buat low angle gini ini kan blank atau bolong nah bagaimana caranya mengatasi itu cara mudah sekali ini kan saya matikan dulu face normalnya ini tinggal kita ambil face nya kita block nah ini kita extrude ini sekali kemudian kita tarik ke local translate z nya ya bisa ditentukan disini juga mau tebalnya seberapa misalnya 2 cm 0,02 jadi kalau ada ketebalan seperti ini seterusnya di lumion sudah aman ini kalau saya balikan ke objek mode saya nyalain face normalnya sekarang di bawah juga udah ada garis ijau nya nah itu udah aman maksud juga yang kesini juga ada jadi disini nggak bolong oke itu sebagai bahan seperti mana nah kemudian selanjutnya kita akan buat bagian bubungan ini nah ini agak tricky sedikit oke jadi saya akan buatnya menggunakan ke bus sama terbiasa nah saya buat sini ya bus nya saya kecilin seukuran kira-kira hubungan itu saya panjangin dikit ya 0,14 mungkin saya masukkan nilai yang bulat aja kemudian X nya 0,17 nah disini hmm kita masuk ke input nya input nya kemudian kita tambahkan subdivision height nya terus saya zoom aja biar lebih jelas nah disini kan ada di input nih ini di klik kemudian disini akan muncul seperti ini ini subdivision height ini tambahkan jadi 2 tuh jadi disini akan ada garis lagi 1 2 tujuannya adalah kita biar bisa membentuk kubus ini menjadi bentuk prisma gitu jadi hubungan ini saya akan ambil vertex nya oke kemudian saya kita buka naik X dan W saya ambil 4 vertex yang di atas kemudian saya tekan R dan saya kecilin nah jadi untuk ini seperti itu nah kemudian kita ambil face yang 2 ini dan kita klik extrude kemudian ini kan kita milihnya 2 face ya nah agar pivotnya ada di tengah kita klik ini namanya world axis nah kita pindah ke world axis kemudian kita klik salah satu kotak yang aman aja boleh kotak yang biru merah atau hijau boleh salah satunya nah jadi tengahnya ini berubah jadi kotak dan kita klik drag yang di tengah nah sehingga dia membesar ke segala sisi jadi perbesarannya dia simetris nah setelah itu kita tekan extrude lagi dan ke world axis lagi kemudian pindahkan ke depan nah setelah itu sederhana sekali hmm kemudian hubungan ini akan saya duplicate dua kali ctrl d nah sekalian boleh cepat lho sali ctrl d apa-apa lebih daripada kurang yang lebih-lebih ini nanti kita bisa dilihat sekarang semua hubungan ini ini juga bakal ramai banget sekarang ini kita ctrl-g namakan bubungan oh ya teman-teman bisa namakan dia di upliner disini atau bisa diklik sekali di sini di channel box itu sama aja efeknya sama aja nah begitu kita grup pasti akan pindah pivotnya ke bawah ini jangan lupa di center pivot modify center pivot kemudian pivotnya ini akan saya pindahkan ke depan sini itu akan memudahkan kita untuk ngerotate sama kayak bikin rangka atap tadi jadi dengan menekan D pindahin pivotnya ke sumbu X saja ya jadi panahnya X select kemudian saya tahan V dan saya klik tengah di salah satu ke teks yang disini tapi dia pindahnya hanya ke sumbu X saja itu dikunci dia Oke setelah itu D lihatnya redampak depan dan kita pindahin dia ke ujung sini seharusnya menyen kita akan retik jadi ini kita bisa pindahkan nah seperti yang dilihat disini di atasnya lebih nih jadi yang lebih ya kita blok di sini ya ini masih dalam keadaan lurus ya jadi masih belum dari lihat dari tampak atas lagi itu masih di sini ya nggak ada hubungan sini nah ini harusnya hubungannya di sini nih nah kita taruh di ujung ya setelah itu kita rotate nah jangan lupa rotate nya sama kayak tadi itu dipindahin dulu ke world axis dan chapter atau biar lebih pas saya nggak pakai itu saya pakai objek aja sama nah kemudian ini saya akan freeze ya saya akan freeze dan formation kalau saya lihat disini di modify kemudian ada freeze dan permission shortcutnya sudah ada di sini namanya fd nah saya fd nah jadi ini saya bisa sekarang lebih presisi jadi jadi rotate nya saya jadikan min 45 45 derajat nah jadi udah pas 45 derajat sini eh 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 sorry nah jadi kalau kita lihat dari pospektif Oh gitu kemudian pastinya ini mesti turun lagi itu kan dia tidak ada yang overlap setelah itu kemudian sekarang hubungan ini kita akan dan Chris lagi transformation nya kemudian kita lihat dari spacebar dari tampak atas top ya kita lihat hubungannya sama dengan rangka tab tadi ini tinggal kita tekan D dan kita pindahin dia pivotnya ke tengah sini ya jadi biar dia snap di tengah tahan X dan pindahin dia dia akan snap di grid kalau tahan X kembali lagi Nah sekarang kita tinggal ada ctrl D lagi tinggal di duplikasi aja kemudian berikutnya 90 aja ya situ nggak sama kayak rangkata lebih jadi 180 Hai kontrol D 270 ya teman-teman bisa lihat sini sudah hubungannya sudah lengkap nah sekarang yang terakhir tinggal buat ini ujung atapnya saja jadi ya itu mudah sekali paling gampang tadi ini tinggal kita taruh sini kubus ya kubus buat kubus baru kemudian ke kanan vertex ambil vertex yang di atas kecilin ya sebaiknya terlihat dari tampak depan X-ray biar sesuai dengan gambar yang ini juga saya akan cilih matikan X-ray nya pastikan tidak ada yang overlap iya dan Oh ya yang ada lagi yang belum nih bagian lesplank nya sorry bagian sini yang miring sini kan ada kayu itu biasanya itu setelahnya lesplank eh lesplank nya juga sama kita buat menggunakan kubus ya jadi ini semuanya rata-rata dibuat menggunakan kubus semua hanya tiangnya silinder eh ya busnya kita di-inval ini nah kemudian face bagian atas dan bawah kita delete kemudian dari tempat depan saya akan nyalain X-ray nya dulu biar kelihatan gambarnya ke kanan pilih vertex dan pindahin dia ke bawah ini kita kecilin ya ini juga saya pindahin dia ke atas dan kita kecilin kecilin nya di tengah-tengah ya jadi dia akan mengecil ke segala arah atau ya sebetulnya simetris oke nah ini saya matikan X-ray nya udah kebentuk cuman ini sama kasusnya kayak tadi ya penutup atap ini jadi kita mesti buat ketebalan nya kalau nggak ini akan render bolong tuh deh saya akan ke kanan pilih face dan block face nya semua kemudian pindahin setnya kita pasti mulai 0,02 kembalikan ke objek mode ini ada sedikit overlap hati-hati ya jadi ini kan saya skill dikit ya ini saya channel report dulu sampai ada overlap nanti akan rendernya jadi ada kedip-kedip gitu hati-hati oke dan jangan lupa di delete history ini bagian-bagian yang tadi udah di extrude udah di delete face kemudian dipindahin ke tag nya itu history nya jangan lupa di delete atau saya block aja semua saya delete history semua oke nah untuk modeling ini sudah jadi eh untuk sisi kali ini kayaknya saya cukupkan dulu nanti sisi berikutnya kita akan lanjutkan untuk eh membuat material ID istilahnya jadi disini kita akan assign material dulu tapi bukan tekstur ya teksturnya nanti di lumion eh cuman disini kita kasih aja kayak slot gitu bagian misalnya bagian mana yang nanti genteng yang mana yang teksturnya kayu nah itu kita harus ditutupkan disini nanti di lumion tinggal taruh aja eh tapi itu akan kita bahas nanti di sesi atau bagian yang keempat nah sebelumnya jangan lupa ini di file cvs dulu oke teman-teman sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya eh silahkan selamat mencoba ya dan mudah-mudahan teman-mudahan bisa memahami eh apa namanya beberapa teknik dasar untuk membuat modeling struktur seperti ini di maya dan sampai jumpa lagi di eh sesi berikutnya salam kreatif